Isu tak sedap berhembus kencang menerpah biduk rumah tangga pasangan Ari Untung dan Fenita Ari. Isu poligami digadang-gadang menjadi polemik utama dalam prahara rumah tangganya. Namun siapa sangka ini hanyalah fitnah yang disebarkan oknum yang tak bertanggung jawab dengan memotong video podcast yang menyebutkan jika sang suami ingin menikah lagi atau berpoligami. Tak ingin memperkeruh suasana, Ari menampik tuduhan tersebut dengan lelucon khasnya di laman sosial media miliknya. Sejatinya, Fenita Ari tidak pernah melarang sang suami untuk mempunyai dua istri. Meski diberi kebebasan dan memilih, hati kecilnya tentulah tak ingin jika dimadu. Sekarang bisa gak manusia itu seadil-adil manusia gitu kan. Mau ngasih A sama si istri pertama, harus ngasih A juga sepertinya ke istri kedua. Pokoknya itu harus adil-adilnya, itu apakah udah bisa apa-apa. Dan poligaminya adalah sunnah. Wajibnya itu adalah mempertahankan pernikahan. Tapi itu adalah, itu sunnah. Menjalinnya itu wajibnya. Percuma kita menjalin sunnah, tapi sebenarnya wajibnya malah. Terus jalan-jalan. Seakan tak ingin menentang syariat yang sudah tertulis di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 3 yang berbunyi, Bila kalian khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim perempuan, maka nikahilah dari perempuan-perempuan yang kalian sukai, 2, 3, atau 4. Lalu bila kalian khawatir tidak adil dalam memberi nafkah dan membagi hari di antara mereka, maka nikahilah satu orang perempuan saja, atau nikahilah budak perempuan yang kalian miliki. Yang demikian itu lebih dekat pada tidak berbuat anuaya. Sebelum diterpaisu ngiring ini, pernikahan mereka pun sempat berada di ujung tombak kancuran dan nyaris bubar ketika Ari memilih berhijrah dan meminta sang istri untuk berhijab. Tinggalin aja makanan berhijab. Aku berpikir gitu saat itu. Yaudah akhirnya aku coba pelan-pelan, aku coba belajar, aku coba menguatin hati, aku coba depan kaca, komentar pertama yang aku keluarkan dari mulutku adalah, ih, aku celik banget ya. Oh, kuat banget. Aku tuntur lagi nih, skapnya, karena takut pertama Makari, aku masukin lagi ke dalam Amari. Aduh, kapan lah kira-kira aku pakai hijab ini. Namun, di tengah-tengah kebimbangan, perempuan kelahiran 31 Agustus 1986 itu mengalami insiden di luar dugaannya. Ia tersiram air panas saat akan menyeduh kopi bersama suaminya, seketika kulitnya lengket dan melepuh. Dan sekejap saja tubuhnya merasakan nyeri yang luar biasa. Fanny tak hanya bisa menangis menatapi apa yang telah terjadi pada dirinya. Rasa marah berkecamuk dalam dirinya, menyalahkan sang kuasa sembari bertanya, entah apa yang salah hingga teguran ini seakan datang tiba-tiba, tanpa aba-aba apapun. Seakan mendapat sentilan keras, perlahan Fenita Ari mulai mengulik lebih dalam ajaran agama Islam melalui suaminya, Ari Untung. Sejak saat itu, hatinya terketuk mantap mengenakan hijab. Disitulah aku bergejolak dalam hati. Bergejolaknya itu, aku sebenarnya marah gitu. Aku tuh udah mau deket gitu, udah mau pakai hijab loh. Kan hijab tuh tetap aurat. Tapi ini aku malah dibukain aurat aku lagi. Aku sakit banget loh, ini aku sakit banget. Aku ampe bener-bener kayak ngerinti yang bener-bener aku kesakitan banget gitu. Aku marah semarah-marahnya. Apa ini maksudnya apa gitu. Aku kayak gini sih, aku padahal minta doa sama engkau gitu ya, kepadamu, supaya kalau emang engkau mau menyuruhku untuk penutup aurat, kau mudahkan jalannya untuk itu. Tapi kok malah ini gitu. Tapi gak tau gimana ceritanya, tiba-tiba kayak ngebisingin aja gitu. Tiba-tiba kayak terlintas aja. Bilang gini, ini tuh masih panasnya dunia loh. Masih panasnya air yang kamu didihin sendiri, yang pakai kompor gitu. Gak ada apa-apanya ketika kita disiksa. Seakan cobaan tak berhenti, Fainita sempat mengalami penurunan finansial sebab tak bisa menerima semua tawaran pekerjaan masa lalunya yang ia terima. Hingga Allah membuktikan janjinya bagi umatnya yang mau berusaha berubah dalam kebaikan. Pakai hijab otomatis nama pekerjaan yang yang dulunya menurut aku sejalan sama aku otomatis udah berkurang banget, bahkan gak ada saat itu. Ketika aku takut, aku gak mau nutup hijab karena aku takut rejuki aku berkurang. Tapi ketika aku nutup hijab, malah Allah menyukurin. Terlepas dari kasus yang tengah datang menghampiri mereka, kini keduanya tengah mereguk indahnya keimanan usai memutuskan berhijrah dan berpenampilan lebih religius. Dalam proses hijrahnya, keduanya juga mengajak ketiga anak-anaknya secara perlahan untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan menghantarkan mereka menjadi Hafiz Quran sebagai bekal dan lentera penerang di akhirat kelak. Cuma kalau atalak, aku pengen sih, pengen coba ngarahin dia ya insya Allah bisa jadi Hafiz Quran karena kan satu aja anggota keluarga kita yang Hafiz Quran itu kan bisa nyelamatin keluarga gitu. Terus dia juga cinta sama Quran, jadi dia lebih mudah untuk masuk ke sana sih. Menjalani hari-hari penuh syukur, rasanya lebih nikmat. Duniawi bukanlah tujuan utamanya kini. Doa yang selalu ditengadahkan, berharap menjadi umat yang selamat di dunia maupun akhirat adalah tujuan hidupnya kini. Pengen punya anak-anak yang soleh-soleha karena mereka yang bakal doain nanti gitu ya. Seri banget loh, misalnya nanti ketika aku udah gak ada terus gak ada yang doain gitu ya. Anak-anak sibuk sama dunianya masing-masing ya pengennya nanti pengen kumpul lagi sih. Boleh jangan lupa bareng. Selanjutnya ada kisah inspiratif dari seorang Prinses Syahrini menjemput Hidayah. Bagaimana kisahnya sesaat lagi? SENSASIONAL Inilah kata yang tepat untuk menggambarkan sosok penyanyi yang terkenal dengan jargon maju mundur cantik ini. Ya, Syahrini. Sang fenomenal yang kini nyaris tak terdengar namanya sejak dipersunting seorang pengusaha tajir berdarah Jepang, Redo Barang. Meski demikian, tampilan yang kental terkesan glamour dengan tatanan rambut yang cetar membahana tak akan pernah hilang dari ingatan kita. Terlahir dari keluarga berkecukupan tak menjadikan Syahrini hidup berpangku tangan. Keinginan untuk menjadi seorang penyanyi terkenal adalah impiannya sejak dulu. Sampai pada akhirnya, Syahrini memulai debut karirnya sebagai seorang penyanyi dangdut bersama sang adik Aisah Rani. Namun, upaya menggapai impian tersebut rupanya tak semudah yang ia bayangkan. Lagu-lagu yang ia nyanyikan senyap terdengar di belantika musik kala itu. Gagal dalam mencoba bukanlah akhir dunia, pertemuan yang tak disengaja dengan Anang Hermansyah pada tahun 2009 menjadi momentum keberadaan dirinya di dunia industri musik Indonesia. Para senyianan rupawan dan kualitas suara yang memukau membuat mantan suami Chris Dayanti itu terpikat untuk berduet bersama wanita kelahiran Bogor ini. Siapa sangka, romantisme duet ini mendulang kesuksesan. Tangan dingin sang musisi handal Anang Hermansyah Mampu Membawa Lagu Jangan Memilih Aku Diterima Masyarakat dan Menduduki Posisi Teratas Tanggal Lagu Masa Itu. Siah Rini Muda secara meyakinkan menemukan jalan mimpinya. Menariknya, kemesraan pasangan duet ini tak hanya di atas panggung semata namun berlanjut di kehidupan nyata. Siah Rini digadang-gadang pantas menggantikan posisi diva Chris Dayanti di hati Anang. Namun, baru saja merasakan nikmatnya hidup menjalani puncak kepopuleran permasalahan besar datang menderat. Ya, sang musikus rupanya memilih pilihan lain yaitu seorang wanita cantik berdarah belasteran Ashanti sebagai teman duet barunya. Syah Rini merasa diabaikan begitu saja. Hubungan kedua nyakian memanas bahkan tak mau menyapa satu sama lain hingga kata perpisahan pun tak mampu terbendung. Kondisi pahit ini seakan menjadi cambuk bagi Syah Rini untuk berlari kencang dalam mengejar mimpinya seorang diri. Jalan impian masih terbentang luas dengan berbekal keyakinan diri dan meneguhkan hati Syah Rini tetap melanjutkan karirnya tanpa bayang-bayang Anang Hermansyah. Ya, benar saja usaha tak akan mengkhianati hasil Syah Rini berhasil memetik buah manis dari kesungguhannya. Single perdananya bertajuk kau yang memilih aku laku keras di pasaran. Kau yang telah memilih aku Pundi-pundi rupiah mengalir dengan deras hingga ia dinobatkan sebagai artis termahal dengan bayaran fantastis masa itu. Kemewahan pun menyelimuti dirinya bermacam barang branded, mobil sport, private jet hingga menghabiskan waktu ke luar negeri seakan menjadi identitas baru di hidupnya. Memang tak ada manusia yang sempurna dibalik semua kemewahan yang dirasa kekosongan hati Sang Diva menanti pria pujaan hati tak dapat dibendung sampai waktunya pria impian itu pun datang. Hingga di tahun 2018 kisah cinta itu pun mulai terlihat dan mengejutkannya sosok pria yang dikabarkan tengah memiliki hubungan spesial bersama Sang Diva bukanlah sosok asing melainkan mantan kekasih Luna Maya Reno Barak. Perjumpaan dua insan itu bermula ketika Reno yang menjadi salah satu tamu undangan konser 10 tahun Syahrini berkarya terpukau akan penampilan penyanyi bersuara manja ini. Risiko punya pacar jenis shake, 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 boom dan tanpa berpikir panjang pengusaha kaya dan tampan itu pun menyampaikan rasa kagumnya melalui pesan singkat namun Syahrini tak langsung menggubris. rasa penasaran Sang Pengusaha terus bergejolak hingga akhirnya ia nekat menyusul Syahrini yang sedang berlibur di London tapi perjalanan cinta ini tak semudah yang dibayangkan Ya, kesan miring pun seketika menyerang Reno Barak yang memang belum lama putus dari Luna Maya pun dengan Syahrini yang di level sebagai orang ketiga di balik perpisahan Luna dan Reno Syahrini memilih diam tak berkeming 27 Februari 2019 ucapan suci sehidup semati pun usai terucap Syahrini dan Reno Barak resmi berstatus suami istri Tiga tahun pasca pernikahan seakan menjadi waktu yang terlalu nyaman bagi Syahrini sebagai nyonya Reno Barak layar televisi tak lagi diwarnai aksi-aksi yang memukau terpaan gosip tak lagi ramai mengarah padanya hingga suatu saat tampilan Syahr I Sang Diva pun mulai mengebrak media tanah air Ya, Syahrini tampil kian cantik dengan kain hijab yang membalut di kepalanya aku pengennya juga menutup aurat seperti ini aku lebih nyaman begini aku lebih nyaman begini Syahrini yang dulu dikenal dengan aksinya yang membius kini tengah berjuang dan menikmati masa-masa indahnya bersama kekasih hati dalam ketakwaan dan menggapai keimanan yang hakiki Insya Allah kisruh persetruan antara saudara kembar Tasia dan Tashi nampaknya kian memanas bagaimanakah kisahnya? sesaat lagi hanya dicerita di balik hijab Tasia Tasia influencer sekaligus youtuber ternama yang melecet lewat konten battle review makanannya kini tengah dirundung masalah keluarga yang cukup pelik harmoni keluarga yang selalu direndah keseruan dan kekompakan bersama saudara kembarnya Tasia Farasya membuat banyak orang kagum namun siapa sangka ternyata di balik ini semua ada perang dingin antar saudara kembar dan ibunda tercintanya semua masalah ini berawal dari momen pertambahan umur sang putri pertama Tasia Farasya dimana sosok Tashi tampak tak hadir dalam acara spesial tersebut beragam spekulasi bermunculan hubungan kakak beradik ini dianggap sedang tidak baik-baik saja semakin hari ucapan negatif menghampiri Tashi tak tahan dengan keadaan yang menyudutkannya Tashi dan suaminya akhirnya muncul ke hadapan publik dengan segudang klarifikasi jadi kalau ditanya kenapa kak Tashi kemarin gak datang ke ulang tahun mili karena di ulang tahun mili itu diundang orang yang berkali-kali melakukan takhbir dalam acara ulang tahun mili itu ada orang yang berkali-kali melakukan takhbir aku buat keputusan kak Tashi tidak boleh datang tak ingin berdiam diri dengan fitnah yang beredar pada dirinya ia meminta keluarganya untuk meluruskan statement negatif tersebut namun apadaya Tasia yang ia harapkan menjadi benteng pelindung dirinya malah bersikap diam dan dingin menanggapi isu ini tak tinggal diam melihat istrinya seakan dipojokkan keluarganya sendiri Syekh Jaki, suami Tashi kembali lantang bersuara seraya menyebabkan tabir kebenaran hingga akhirnya Tashi harus hijrah ke pondok pesantren milik sang suami demi mendapatkan ketenangan batin tak beda dengan kesahariannya ketika di Jakarta ia tetap aktif memasak untuk santriwati berbelanja kebutuhan santri hingga belajar agama bersama diakuinya dirinya lebih damai dan tenang seakan memutar memori lama saat dirinya berhijrah ketika dipersunting pria idamannya Syekh Zaki yang kini menjadi imamnya Tashi belum ingin berhijab namun sang suami tak melarangnya ia lebih mendukung Tashi untuk mempelajari agama lebih dalam terlebih dahulu dan memakai hijab atas kesadarannya sendiri tak butuh waktu lama hatinya tiba-tiba terketuk untuk memakai hijab sejak saat itu Syekh Zaki meminta Tashi menghapus foto-foto dirinya yang tak berhijab bukan itu saja ia juga diminta membatasi interaksinya dengan pria yang bukan mahrumnya hingga untuk urusan kerja pun Tashi memilih wanita untuk tim dan pekerja rumah tangganya walaupun rasanya berat namun semua ia niatkan untuk meraih pahala dan surganya Allah argumen itu terus bergulir dan tak kunjung usai baru-baru ini pun polemik persetruan keluarga Tashi dan Tashi ini kembali memanas lantaran belum lama ini Tashi mengunggah sebuah video klarifikasi yang membongkar sebuah fakta bahwa ibu tercintanya melarang Tashi dan suaminya masuk ke dalam rumah saat ingin memberikan kejutan di ulang tahun ibunya entah apa yang terjadi hingga sang ibu tega terhadap Tashi lagi-lagi linangan air mata tak terbendung dari pelupuk mata indahnya peribu kata maaf dan ajakan pertemuan seringkali dilontarkan namun nihil semuanya memilih bungkam seribu bahasa fakta yang lebih mengejutkan adalah Tashiya diduga menjadi dalang dari semua masalah ini lantaran kembarannya itu diduga membuat sebuah akun bodong yang berisi ujaran kebencian untuk Tashi Tashiya pun juga diduga menyebarkan rumor tak sedap tentang Tashi kepada beberapa influencer dan perusahaan yang ingin menjalin kerjasama dengan Tashi rupanya selain fitnah yang digiring sama haters dan orang-orang yang gak suka sama aku dan kata Tashi ini di belakangnya dari pihak keluarga juga ada yang mencoba memanipulasi dia memanipulasi atau merangkai berita baru dengan tujuan untuk pancilkan aku sama kata Tashi Kasih sayang antar saudara tidaklah seharusnya berakhir karena sesungguhnya setan sangatlah menyenangi permusuhan dan perceraian ia akan berusaha sekuat tenaga untuk memisahkan anak manusia hingga bercerai-berai dan Allah pun sangat membenci orang-orang yang memutuskan silatulahmi antar saudaranya sesuai yang tertulis dalam hadis janganlah kalian saling memutuskan hubungan jangan saling membelakangi jangan saling bermusuhan jangan saling hasud jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara tidak halal bagi seorang muslim untuk tidak bertegur sapa dengan saudaranya di atas tiga hari hadis riwayat mutafak alaih semoga permasalahan ini segera menemukan titik terang perdamaian dan semoga para muslimah cantik ini selalu dalam penjagaan dan perlindungan sang maha pencipta amin ya robbal alamin terima kasih sahabat cantik sudah nonton cerita di balik hijab hari ini setelah ini akan ada keseruan keluarga Sonvai jangan sampai kelewatannya hanya di TransTV terima kasih sahabat cantik terima kasih sahabat cantik terima kasih sahabat cantik merembih terima kasih